BMKG imbau warga waspada cuaca buruk beberapa wilayah di Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Ambon menerbitkan peringatan kondisi cuaca di beberapa wilayah Maluku untuk dua hari ke depan di bulan Agustus 2019. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Ambon, Andeasara Rustin, dikonfirmasi DMS Media Group, selasa pagi menjelaskan, kondisi atmosfer di sekitar wilayah Maluku berdasarkan analisa beberapa hari ke depan menunjukkan keadaan cukup labil. Adanya aktivitas Tropical Storm Leakimi 992 PPH di Samudera Pasifik Timur Filipina dan sirkulasi udara di Samudera Pasifik Utara Papua berdampak tinggi gelombang 1 hingga 2 meter. Perpulauan terjadi di Laut Seram, perairan selatan Pulau Buru, Pulau Ambon, Pulau Seram, Laut Bandar, perairan Kepulauan Kei hingga Arun, Kepulauan Sermata, Leti hingga Tanimbar, Laut Tarafura bagian barat dan tengah. Pola angin di wilayah Indonesia umumnya dari timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25.0 per jam. Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan barat Kepulauan Mentawai, Bengkulu, perairan selatan Banten, perairan Kepulauan Sangiata Laut, perairan Halmahera, Laut Maluku bagian utara, Laut Halmahera dan Yosudarso serta Merauke. Berasakan hasil kondisi tersebut dipergerakan akan mengakibatkan terjadinya cuaca buruk di beberapa wilayah di Maluku, antara lain hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang sesaat berpulauan terjadi di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten SPB, SPT, dan Aburu Selatan. Tepatnya di timur Filipina dan di utara Papua itu ada TS atau Tanda Tropical Storm. Nah, akibat fenomena tersebut, maka pempunan angin yang bergerak dari, relatif bergerak dari timur selatan, dengan kecepatan 5 sampai 25 knot, mengikibatkan beberapa wilayah Maluku di perairan Maluku mengalami gelombang. Gelombang yang maksimal mencapai 2,5. Ada pun wilayah-wilayah tersebut yaitu di selatan Pulau Ambon, selatan Pulau Buruk, selatan Pulau Serang, lalu di Laut Serang, lalu di sekitar Aru, Kei, dan Arapuru. Dari kami kepada para penelayan untuk tetap mengikuti informasi dari kami BMKG dan mengikuti instruksi. Dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk berlayar. Sementara itu beberapa ABK kapal tradisional yang akan berlayar ke sejumlah pulau di Maluku ditemui DMS Media Group di Pelabuhan Selametria di Kota Ambon mengakui senantiasa mengikuti informasi cuaca dari BMKG. Nah, kuda kapal Siputi Kembali bernama Syukur mengatakan belum berlayar menuju Pulau Buruk karena adanya informasi gelombang di perairan Buruk Selatan. Ia menambahkan jika kondisi kembali normal, beberapa kapal yang melayari sejumlah pulau di Maluku akan berangkat menuju daerah tujuan. Sementara itu, BMKG senantiasa mengimbau warga agar waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditemukan seperti banjir, tanah longsor, banjir pandang, genangan air, jalan izin atau rusak, pohon tumbang, jarak pandang berkurang, serta potensi gangguan transportasi laut, darat, dan darah, akibat angin kencang dan gelombang.